Bapak kami bersyukur karena kami sudah ditepus dan sudah mendapatkan satu metrai kebenaran di dalam darah dan kuasa kebangkitan Kristus melalui kematian yang telah membunuh, membinasakan maut yang membinasakan semua manusia telah dibinasakan oleh Tuhan. Dan bahkan Iblis yang mempunyai satu kerangka pembohong yang membucuk semua manusia jatuh dalam dosa juga sudah ditaklukkan dan sudah dihukum oleh Tuhan di dalam satu kerangka, satu belenggu yang kekal abadi. Dan pada saatnya nanti akan dibuang dalam api neraka yang kekal. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sudah memberikan kami kebebasan dalam kebenaran dan kami sudah mendapatkan status menjadi orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus. Bukan di dalam hal-hal yang lain. Kami mau belajar tentang iman kami yang menyelamatkan. Iman yang membenarkan kami. Iman yang berasal dari anugerah Tuhan. Iman yang berasal daripada firman dan yang keluar dan lahir daripada Kristus yang kami percaya itu. Terima kasih Bapak. Dan biarlah roh Tuhan memberikan kepada kami satu pengertian, mengisafkan kami akan kelemahan-kelemahan pengajaran yang sudah kami terima yang mungkin tidak cocok ataupun yang melawan dengan yang kami akan terima hari ini. Tuhan lembutkan hati kami, biarlah roh Tuhan yang menghaluskan kami dan mengarahkan kami kembali kepada kebenaran yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Kita akan membuka kitab Suratan Roma. Kita punya tema adalah Dibenarkan Hanya Karena Iman. Dan saya tambahkan satu kalimat. Yang benar itu tetap benar. Walaupun menerima kesalahan dan dosa orang lain. Jadi walaupun menerima kesalahan dari dosa orang lain. Dan ini pengajaran yang sangat penting karena beda iman kita dengan beda iman dari peperiksaan lain. Surah ini inti daripada iman yang menyelamatkan. Kita baca di dalam Roma Pasal Pasal pertama ya. Roma Pasal pertama ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah. Sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Dinamis. Tari kata dinamit. Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi. Tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Apa itu kebenaran Allah? Di dalam Injil tadi. Ada kebenaran Allah dan dialah Kristus. Yang bertolak dari iman. Dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi imannya membenarkan dia. Iman yang membenarkan adalah iman yang berada dalam Injil. Kebenaran. Yang percaya kepada Kristus. Kita lihat pasal yang ketiga. Pasal ketiga. Surah perhatikan apakah tanpa Kristus orang bisa diselamatkan. Dan jawabannya adalah tidak mungkin. Dan mustahil. Roma pasal tiga ada beberapa ayat. Ayat yang ke-10. Seperti ada tertulis. Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Jadi tidak ada yang benar. Yang ada adalah yang dibenarkan. Bukan yang benar. Jadi orang benar itu sudah tidak ada. Orang baik banyak. Banyak orang bermurah hati mungkin banyak. Orang yang menghormati orang banyak. Tapi orang yang benar itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena firman Tuhan menuliskan ini. Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Yang sebelas. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Ini semua dihadapan Allah. Kerongkongan mereka seperti kukur yang terengangah. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung racun. Atau bisa. Pasal yang ke-4 ayat 25. Kita baca ini ya. Pasal 4 ayat 25. Demikian punya firman Tuhan. Saya bacakan dari ayat 23. Kata-kata ini. Yaitu hal ini diperhitungkan. Slide yang kedua itu ada kata diperhitungkan. Diperhitungkan. Kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun ala memperhitungkannya. Apa itu yang diperhitungkan? Kebenaran Kristus. Injil Kristus. Yang membenarkan kita. Memperhitungkannya karena kita percaya kepada dia. Yang telah membangkitkan Yesus. Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus. Yang telah diserahkan. Kepada pelanggaran kita. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Di kayu suni. Pembenaran. Artinya. Di kayu suni itu bukan hanya benar ya. Juga adil. Benar, adil. Dan juga mengandung kebaikan. Serta hal-hal yang bersifat. Damai. Jadi akhirnya berdamai. Yang dikatakan di sini. Kita lihat selanjutnya. Pasal 5. Ayat 16. Roma pasal 5 ayat 16. Jadi ini. Pokok-pokok penting pengajaran Rasul Paulus. 16. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Adam ya. Sebab penghakiman atau satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Inti Taurat. Inti moral. Inti agama manusia adalah penghukuman. Jadi tujuan Taurat adalah membawa orang. Kamu akan dihukum Tuhan. Jangan membunuh. Jangan mencuri. Jangan menyembah alalan. Itu tujuannya apa? Kamu kalau menyembah. Kamu akan dihukum. Dan kamu akan dibinasakan. Dikatakan penghukuman. Yang melanggar pengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu. Mengakibatkan pembenaran. Itulah Injil. Jadi Taurat. Penghukuman. Injil. Pembenaran. Jadi saya belajar Taurat. Belajar apa? Saya layak dihukum. Kenapa saya layak dihukum? Maka saya tahu betul bahwa saya tidak benar. Saya berdosa. Saya bersalah. Saya melawan Tuhan. Dan saya jauh dari Tuhan. Terus bagaimana? Maka diwakili dengan binatang yang diserahkan. Tanpa cacacalah. Tanpa noca. Tanpa kerut. Dan disembelih darahnya. Kemudian diserahkan sebagai pengganti lambang dosa-dosa kita. Dan kita mati di sana. Semua agama sama. Mau agama Islam. Agama apapun. Kepercanda apapun. Sampai ke suku-suku. Sama semua. Ada disebut sebagai. Penebusan darah. Hampir semua agama suku mengenal tentang penebusan. Dari mana asalnya? Kita tidak tahu. Dari mana? Pasti dari Adam. Dari sejak dulu kalah kan? Sudah diberitahukan bahwa harus ada yang menebus dosa. Dan di dalam konsep apapun itu ada hal seperti ini. Jadi cuma masalahnya adalah mereka membangun konsepnya dengan cara manusia. Dengan pikiran manusia. Dengan mencari jalan. Dengan kekuatan manusia. Maka itulah jalan-jalan agama semua yang ada. Dengan perbuatan baik saya bisa dibenarkan Tuhan. Dengan saya berpuasa. Saya dianggap bisa menghapus dosa saya. Dan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan pelayanan perbuatan manusia. Yang bisa membenarkan dirinya. Dan bisa, tanda petik, menghapus dosa. Setelah menghapus dosa dengan diselamatkan itu beda. Walaupun berkaitan. Tetapi beda tema. Jika dosamu dihapuskan. Belum tentu kamu diselamatkan. Kenapa? Saya percaya Yesus mati bagi saya. Dia mati untuk dosa-dosa. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan. Saya bertobat Tuhan. Kau mati bagi dosa-dosa saya. Apakah selesai terus dia kemudian diselamatkan. Jawabannya? Tidak. Dan banyak orang Kristen KTP seperti ini. Percaya Yesus? Percaya. Yesus mati bagi kamu? Percaya. Tapi tidak pernah percaya. Kebenaran itu bangkit dalam kematianmu. Dan kamu hidup dalam kebenaran. Dalam ketaatan, kekudusan Tuhan. Dan kamu bersama Tuhan selama-lamanya. Dialah Tuhanmu. Dialah Rajamu. Dialah Alamu. Dia memerintah kamu. Dan kerajaannya adalah kerajaanmu. Tuhan gak mau saya. Kenapa? Saya masih dosa terus. Dosa lagi, dosa lagi. Gak bisa. Terus bagaimana? Ya bertobat lagi. Dosa lagi, bertobat lagi. Sampai kapan saya seperti ini? Kan sama dengan agama lagi, Pak. Tidak. Kenapa tidak? Karena kamu sudah ditebus sekali. Dan kamu diampuni selama-lamanya. Nah, ini yang tidak ada di agama lain. Oh, kalau saya berdosa. Ya, saya tanggung jawab. Menepus dosa saya. Ini enggak. Bukan kamu yang nebus. Tapi Tuhan yang melakukan. Dan dia lakukan di kayu salib. Dia mati sekali. Dan selama-lamanya kamu dibenarkan. Kamu dibenarkan selama-lamanya. Bukan saat ini saja. Tetapi selama-lamanya. Jadi kita percaya bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus tidak akan mampu dilakukan oleh siapapun. Dan dia membenarkan kita dengan apa? Dengan mengambil seluruh penyakit kita. Seluruh kutukan. Seluruh dosa kita. Dan kebebalan kita. Kedablekan kita. Kekejian dosa kita. Dan kecisikan. Gitu kita. Diambil semua. Siapa yang bisa menerima dosa orang lain? Saya berdosa. Saya enggak boleh terima dosa orang lain. Imam besar datang dan kemudian menembus dosa. Dan dia tidak bisa menembus dosa. Dia harus ditepus dulu. Saya ditepus dulu. Baru saya dipakai Tuhan untuk sebagai imam. Berdoa bagi umat saya. Dan barulah Tuhan memakai saya. Tapi saya sendiri harus ditebus. Jadi imam pun orang berdosa. Itu jelas sekali. Jadi jangan pernah berpikir pendeta itu tidak punya dosa. Sehebat apapun dia pendetamu. Sepintar apapun. Dia penuh dosa. Bukan hanya berdosa. Penuh dengan dosa. Wah Pak, enggak mungkin Pak. Ini pendeta ini bagus sekali. Wah kotbanya bagus. Sudupnya kudus. Matamu yang melihat. Tuhan beda. Tuhan melihat. Wah dia berpuasa. Dia berdoa. Dia memimpin. Dia melakukan semua kerohanian luar biasa. Wah dia berhasil melakukan banyak misi yang luar biasa. Bagimu. Seolah-olah dia itu sempurna. Bagi Allah. Satu dosa saja. Mengkamiri seluruh kebenaran. Sudah perhatikan. Jadi satu dosa. Jadi kalau ada dosa. Ini contoh saja. Seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Tiba-tiba dia membenci istrinya. Membenci itu kan membunuh. Dalam hatinya dia membenci istrinya. Tapi dia bisa berkotbah. Sesuai di hadapan Tuhan. Kamu orang yang goblok. Berdosa. Dan penuh dengan dosa yang tidak bisa diampuni. Walaupun satu dosa kamu lakukan. Tapi di hadapan Tuhan. Satu dosamu itu cukup untuk membinasakan kamu. Seribu kebaikan tidak cukup membawa kita ke surga. Tapi satu dosa cukup bagi Allah. Untuk mengempaskan kamu dalam hukuman. Karena Allah sempurna. Kebenaran itu sempurna. Jadi bagaimana saya bisa melakukan seluruh ritual agama. Dengan doa berpuasa. Dengan melakukan kebaikan. Menepus saya. Dan dosa itu tidak pernah ditepus sebenarnya. Dosa cuma dikelabui. Disublimasi. Dipalsukan ditutupi. Dosa tetap ada dalam hati kita. Memproduksi dosa terus hatinya. Habis-habis dosa itu. Yang dibereskan apa? Sesuai yang dibereskan adalah. Hati. Dimana Tuhan akan menanamkan iman kita. Kita akan pelajari ini. Oke, kita lanjutkan. Roma pasal 5 ayat yang ke-16. Pemberdayaan sudah. Kita lihat ayat yang ke-17-18. Sebab jika oleh dosa satu orang. Maut telah berkuasa atas satu orang itu. Maka lebih benar lagi. Lebih benar lagi. Dikatakan di sini. Lebih benar lagi. Dikatakan. Ayat yang ke-17. Lagi bagi mereka ya. Yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh karena satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Jadi ini seimbang. Satu melanggar semua mati. Satu benar semua dibenarkan. Jadi seimbang. Jadi tidak pilih kasih. Jadi Tuhan memberikan jalan yang adil dan benar. Dan inilah jalannya. Ayat 18. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang telah beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang yang benar. Nah, dari sini kuncinya. Jadi, Yesus taat. Yesus kemudian mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia kemudian diangkat dan duduk di sebelahkan anak-anak Bapak. Dan diakui sebagai orang yang benar, orang yang dimuliakan. Dan dia adalah anak ala yang maha tinggi. Dan dia ditinggikan di atas segala ciptaan yang ada. Dan semua ciptaan harus menyembah dia. Nah, gitu kan. Nah, soalnya perkataan ini penting sekali. Ketaatan satu orang menjadikan semua orang menjadi benar. Ketaatan siapa? Saya. Bukan. Ketaatan siapa? Kristus. Jadi sepanjang saya menjalani hidup saya, sepanjang saya menjalani seluruh pelayanan saya, menjalani semua rencana saya, saya banyak sekali mengalami satu penyelewangan. Baik pikiran saya, pekerjaan saya, baik jalan hidup saya, baik itu cara-cara saya, terus kemudian apa yang saya pikirkan, kadang-kadang bisa serong sana, bisa serong sini, konsentrasi saya, kadang-kadang bisa kemana-mana, gitu kan. Setelah itu adalah manusia kelemahan daging kita. Terus kemudian kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita taat. Dan kita melakukan apa yang dikendaki Tuhan? Oh, kamu harus memberikan hidupmu. Dan kamu harus mementingkan kerajaan Allah kebenarannya. Dan kamu harus mendahulukan orang lain. Kamu harus menyampaikan hatimu dulu kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi kamu di belakang, baru kamu pikirkan orang lain. Nah, terus saya berjalan. Wah, saya nggak bisa, Pak. Kenapa? Saya belum kaya, kok saya mau bantu orang lain? Ya nggak mungkin. Jadi kan saya kaya dulu, Tuhan, baru saya bantu orang lain. Kan gitu kan? Supaya saya bisa melakukan kebenaranmu. Jawaban Tuhan, kebenaran bukan karena kamu diberi harta benar. Bukan. Tapi kebenaran adalah dari niat hatimu. Kalau niatnya sudah nggak ada, kamu minta sesuatu supaya kamu keluarkan niat itu. Maka begitu berkat keluar, niatmu pasti mati dalam dosa. Jadi jangan sembarang bernasar berjanji pada Tuhan. Ada orang yang berjanji sampai mati, akhirnya janjinya nggak ada. Pernah ngolong gini, ini di gereja. Pak, nanti kalau tanah saya laku, ini tanah saya ada sekitar kira-kira dijual semua itu 20 miliar. Saya persembahkan kepada Tuhan. Berapa sudah tahu? Saya sudah tua, Pak. Saya persembahkan dari 20 miliar itu, saya persembahkan 50 persen, 10 miliar. 20, 10 miliar. Saya kasih anak-anak saya sudah kaya semua. Kalau laku. Kemudian dalam perjalanan, laku satu, laku satu, laku satu, dan yang besar belum laku. Dia mati. Dia keburu mati. Dan waktu dia mati, tanah ini laku. Dan kemudian anak-anaknya sudah mendengar janji papanya. Saya tanya, apakah anaknya punya hati seperti papanya? Siapanya? Nggak bisa. Bagi dulu warisan. Dan dari warisan, dan sudah dibagi-bagi, punya daripada papanya kan sudah mati. Haknya papanya apa? Nggak ada. Jadi nggak ada yang dibagi untuk Tuhan. Orang sudah mati. Setelah betapa sulitnya kita melakukan kebenaran. Jadi papanya janji, urusan papa. Karena anaknya nggak ikut. Urusan papa. Padahal dia mengatakan bahwa anaknya sudah dibagi semuanya. Sudah selesai dibagi semuanya. Dan ini papanya. Tapi anaknya tetap ingin memilikinya. Dan membagi semua. Dibagi. Yang papanya nggak ada kebagi, sudah mati. Terus gimana? Untuk Tuhan siap? Berapa? Nggak ada. Akhirnya mamanya karena punya belas kasihan, ya sudah dikasih ke gereja saja berapa? 100 juta. Dan dikasihkan ke gereja 100 juta. Surah saya tanya, apakah itu perbuatan kebenaran? Penyenangkan hati Tuhan? Surah ini serba rumit. Kenapa? Karena ini etika Kristen. Nggak ada sesuatu yang menjadi patukan yang jelas. Itu semua bergantung pada hati kita semua. Kalau kita lihat, oh papa kita pernah janji seperti ini. Dan kemudian kita mengamini. Oh iya pak, betul pak. Dan kemudian, ini beda dengan anak Jakarta. Dan kemudian anaknya tanya, gimana papa mati ini? Pernah janji seperti ini? Ya, kasih ke gereja pak. Semua kasih ke gereja. Dan kami rela. Kasih ke gereja. Oh itu anak-anak baik? Dan anaknya kasih ke gereja. Tangannya itu. Jadi, bangun gereja di situ. Wah, beda dengan ini tadi kan? Bagi dulu warisannya. Nah, sesudah kita tahu bahwa semua apa yang dipikirkan oleh manusia, ujung-ujungnya adalah kepentingan dirinya sendiri. Bukan orang lain. Semua ujung-ujungnya itu untuk diri kita sendiri. Sesudah pada satu akhir nanti, Tuhan akan meminta kita supaya kita hanya memegang dia. Terus kalimat saya ini kalimat eskatologi. Mungkin kalau sesudah nanti, sesudah yang mati dulu, puji Tuhan. Jadi kamu yang dipanggil Tuhan dulu. Tapi kalau semuanya mati semua, anakmu mati, istrimu mati, atau suamu mati, dan tinggal kamu sendirian, saya tanya, kamu mau pegang apa? Hah? Kamu bersandar pada siapa? Setudah pada saat kita hidup ini, pada saat ujung-ujung hidup kita nanti, kita akan diberitahu oleh Tuhan. Jangan ada yang lain selain aku menjadi andalan. Dan itu adalah iman yang membenarkan kamu. Iman itu artinya mengandalkan Tuhan. Iman itu artinya hanya Tuhan yang menjadi kekuatan saya. Iman itu artinya menerima bahwa hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Itu iman. Bukan kita. Saya beriman. Wah saya lakukan. Wah saya harus berkuasa. Harus bisa melakukan pelayanan. Supaya saya dilihat orang. Wah saya orang kertan baik. Wah saya menjadi seorang pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa. Bukan. Dibenarkannya oleh iman. Kita belajar ini. Kita lihat. Surah perhatikan. Arti pembenaran itu adalah diperhitungkan. Dalam arti, ada dua. Positif, negatif. Diperhitungkan dosa kita kepada Kristus. Dan itu negatif. Dan diperhitungkan dosa yang dikalahkan oleh Kristus menjadi pembenaran itu diberikan kepada kita. Dan ini positif. Jadi kita yang negatif diambil oleh Tuhan, positifnya dikasih ke kita. Nah ini sekarang. Surah pembenaran mengandung dua unsur. Satu, menerima kebobrokan kita. Dan yang kedua, Tuhan memberikan bukan kebobrokanmu, tapi kebenarannya. Ini adalah perbandingannya infinity. Antara gelap menjadi terang. Antara bobrok menjadi yang dimuliakan. Yang hina melawan Tuhan menjadi pengikut Tuhan. Itu infinity. Titik yang tidak ketemu. Bumi dan langit sejauh timur ke barat. Dan itulah dosa. Pembenaran itu adalah menyatukan titik yang tidak ketemu. Menjadi ketemu. Saya berdosa. Tidak mungkin saya mencari Tuhan. Tidak mungkin saya bisa mendatangi Tuhan. Semua usaha saya. Tidak mungkin membenarkan saya. Dan Tuhan mengatakan, Aku bisa. Bagi-Mu, tidak mungkin. Bagiku, mungkin. Bagi kamu, semua orang berdosa. Tidak mungkin menyelamatkan diri. Bagi saya, bisa. Karena saya akan menjadi manusia. Dan menyelamatkan kamu. Dan itulah inti pembenaran. Inti injil. Jadi kebenaran Kristus, kalau kita lihat, berasal dari dirinya sendiri. Asli, asali, orisinil. Tapi kebenaran kita, dari mana? Yang ada keberdosaan kita. Kenapa kamu dibenarkan? Karena kamu tidak benar. Karena intinya itu. Kenapa kamu dibenarkan? Ya karena kamu tidak benar. Kamu berdosa. Dan kamu tidak bisa membenarkan diri. Tidak bisa mengalahkan dosamu. Kamu perlu dibenarkan dari segala pelanggaran dan dosamu. Dan itu inti daripada pembenaran. Jadi kebenaran saya berasal dari mana? Kristus, yang mengangkut segala ketidakbenaran saya, ketidaktaapan saya, dan pelanggaran saya, dosa saya, diangkut oleh dia. Dan dia ubahkan itu menjadi apa? Kebenaran yang diimputasikan. Ditransfus ke kita. Dan kita akhirnya menerima kebenaran Tuhan. Kita dibenarkan. Jadi iman Kristen itu adalah iman yang mempunyai dua kekuatan. Satu, menyadari betapa berdosanya diri saya. Yang kedua, betapa agungnya Tuhan, memakai saya sebagai anaknya, menyatakan kebenaran-kebenaran, dan hati Kristus, mencari kerajaan Allah, menjadi terang dan garam Tuhan, menjadi saksinya. Dan itu adalah berbeda. Dulu saya menyaksikan kebobrokan-kebobrokan. Ngasih orang, ngajak orang. Saya diajak ke tempat pelacuran, diajak ke tempat judi, ngajak teman-teman merokok. Wah, itu pokoknya bawa ke dalam kegelapan. Sekarang, saya nggak mau lagi seperti itu. Saya bawa orang itu untuk mengenal Tuhan. Saya bawa mengenal Injil. Saya bawa mereka untuk mengenal. Dan semuanya berbalik seperti gelap dan terang. Setelah jika hati kita nggak ada seperti itu. Nggak ada keprihatinan terhadap orang-orang yang di dalam kegelapan. Setelah kita belum tahu Injil sesungguhnya. Setelah para rasul itu melayani Tuhan, bukan karena dia melayani dirinya. Tapi dia tahu hati Tuhan. Ceritan orang-orang berdosa. Dan rasul Paulus, dia tahu bagaimana dia melayani, dia punya proyeksi, dia punya rencana dan rancangan-rancangan. Dia mau ke Asia, ke Bitinia. Di situ ada jiwa-jiwa yang luar biasa. Dan dia mau mengerjakan itu begitu. Berjuang luar biasa. Nah, roh kudus mengatakan, tidak Paulus. Aku punya rencana yang beda dengan rencanamu. Pergi ke Makedonia. Terbalik kamu jalan ke sana. Terbalik ke sana. Menurut Paulus, ini yang bagus. Ini yang benar. Ini yang luar biasa. Ini yang nanti hasilnya luar biasa. Dan Paulus katakan, tidak Paulus, kamu ke Makedonia. Dan di situ kamu akan dipenjara dan kamu akan mati di sana. Terus, saya nggak bisa ngelayani dong. Kalau saya dipenjara, terus siapa yang ngabarkan Injil? Kalau saya dirantik, terus siapa yang bersaksi? Nabi Agabus mengingatkan Rasul Paulus. Kamu akan dirantik seperti ini. Kamu bisa kemana-mana lagi. Tamatlah pengabaran Injil. Kenapa? Para hamba Tuhan, Rasul Petrus, Yohannes, kemudian Rasul Paulus dipenjara semua. Sudah, selesai. Tidak ada pengabaran Injil. Selesai kan? Bagi lu, bagi Tuhan, nggak ada yang selesai. Dan di tempat-tempat penjara inilah seluruh kitab perjanjian lebih dari 50%. Sekitar hampir 65%. Suratan Rasul-Rasul keluar dari tempat-tempat seperti ini. Dan mereka tidak sedang mengabarkan Injil secara kegiatan fisik manusia. No. Mereka sedang berdiam dengan Tuhan dan mereka menuliskan suratan-suratan. Dan itulah pengabaran Injil yang paling hebat. Yang terus kemudian menjadi warisan penginjilan seluruh dunia. Dan itu tidak masuk akal. Kalau Rasul-Rasul itu sidup mengabarkan Injil, sana, sini, sana, sini. Kita nggak tahu. Itu caranya gimana kalau mengabarkan Injil? Kita nggak tahu. Karena dia menuliskan riwayatnya, dia menuliskan bagaimana Rukus memimpin dia dan dia tuliskan satu persatu. Dan di dalam saat di penjara itulah Tuhan memberikan hikmat dan dia menuliskan. Saya baru mengerti, kemarin ada kesaksian dari Profesor J. Adams dari Westminster, ahli psikologi, dan John Frame. Dua orang ini berantem dalam teologi provisensi Allah. Walaupun bukan berantem dalam arti negatif, tapi mengkritik beda pendapat. Dan dikatakan di situ, ada sesuatu yang sangat indah yang mereka terima. Apa itu? Di dalam kelemahan masing-masing, mereka mengakui bagaimana Tuhan bekerja dan mereka melihat karya Tuhan dan mereka bisa tetap berdamai, berkolega, dan saling melengkapi, walaupun beda pendapat. Setelah itu, itu sangat mengakumkan sekali jiwa orang-orang yang dewasa rohani itu. Tapi di sini, diomongi sedikit saja, sungut yang keluar. Tanduk yang keluar. Saya pernah ngomong satu orang, ini siapa yang ngajar? Ini Pak yang ngajar. Itu enggak sesuai firman Tuhan. Dung, dia sudah pendeta senior. Dia sudah melebihi Alkitab. Alkitab pun itu harus belajar ke dia. Siapa yang ngomong? Dia sendiri Pak. Jadi kami percaya bahwa Alkitab itu lebih enggak benar. Dia lebih benar. Bayangin jemaat bisa punya pengertian seperti itu. Dan saya percaya hampir semua jemaat yang modenya seperti ini banyak sekali. Jadi pendetanya itu di atas Alkitab. Dan dia ngomong-ngomong enggak perlu pengakuan iman rasuli, pengakuan yang Bapak-Bapak Gerisa. Enggak laku, percuma. Itu kuno pikiran manusia, itu para filsuf. Bukan dari Tuhan. Yang dari Tuhan itu ini yang saya ajarkan. Udah jangan lihat, jangan denger kotor orang lain. Dengar kotor saya saja. Ini satu kematian. Kematian rohani. Dan bayangkan kalau yang melihat, yang nonton, yang mendengarkan, itu jutaan orang. Itu dalam kematian rohani. Kekristenan bukan semakin baik. Kekristenan semakin mengalami satu dekridasi dan kekurangan pengajaran yang benar. Dan kita berusaha untuk bisa menyeimbangi itu. Oke. Jadi kebenaran Kristus itu orisinil. Tidak berasal dari siapapun. Sedangkan kita kebenaran bukan berasal dari diri kita. Yang ada dalam diri kita itu apa? Kebersalahan, ketidaktaatan, keberdosaan. Dan semuanya ada di dalam saya. Sudah harus tahu ini. Jadi kalau saya bisa melakukan kebenaran, dari mana kebenaran yang kamu lakukan? Karena saya diberi, diinfus, diimplementasi, atau diimputasikan diimputasikan oleh karena Kristus. Dan siapa yang melakukan kebenaran Kristus itu dalam diri saya? Roh Kudus. Yang menginsafkan akan dosamu, membawa semua perbuatanmu dalam penghakiman, dan akan memberikan pada kamu satu jalan kebenaran jalan kehidupan. Dan dialah Kristus. Baru kita sadar. Jadi Pak, saya bisa menghasilkan buah kebenaran, buah pertopalkan, buah injil, itu bukan berasal dari saya. Bukan. Dari mana? Dari Kristus. Kebenaran Kristus yang diberikan pada saya dan melahirkan seluruh perbuatan-perbuatan baik saya yang berasal dari kebenaran. Nah, sutra, jadi kondisi di dalam hati kita itu harus menerima, memiliki dulu pembenaran ini. Bisa ya? Terus bagaimana saya bisa mengerti pembenaran ini? Maka Tuhan memberikan dalam hatimu disebut sebagai IMAN. Apa itu? IMAN. Jadi IMAN adalah engkau menerima IMAN yang akan menerima Firman. Nah, itulah IMAN. Itu rumusan dari teologi Martin Luther. Menerima apa yang diterima Tuhan. Dan itulah IMAN. jadi saya menerima kebenaran dan kemudian saya menerima kebenaran yang diterima oleh Tuhan. Yang berasal dari Tuhan. Jadi saya dibenarkan dan saya melakukan kebenaran-kebenaran yang akhirnya membenarkan apa yang Tuhan berikan pada saya. Dan itu kesaksian. Jadi kesaksian itu bukan saya habis keluar dari rumah ini terus kemudian ada kendaraan mau nabrak saya. Aduh, untung Pak. Yang ketabrak bukan saya. Itu yang naik motor ketabrak. Dan kemudian yang motor itu ancur motornya. Puji Tuhan. Saya enggak ketabrak. Terlalu banyak kita kesaksian yang modelnya seperti itu. Bersyukur orang lain celaka kita yang benar. Tutup kan? Jadi saya enggak dapat nasib sial Pak. yang sial dia. Oh puji Tuhan Pak. Kenapa? Saya lagi enggak kena sial. Terus kemudian ketahuan yang ketabrak itu ponakanmu sendiri. Loh? Kamu di rumah kamu yang ketabrak? Wah, terus gimana kita ngomong sama Kristen-nya? Dan ponakannya sekolah tilogia lagi. Ayo, gimana sekarang? Ayo. Mau jadi pendeta lagi? Ayo, ngomong apa sekarang? B. Setelah iman kita memampukan kita untuk menerima kebenaran kesaksian. Dan kita bisa memilah-milah apa itu yang benar. Perbuatan baik belum tentu benar. Tapi semua yang benar dan menyatakan perbuatannya pasti baik. Betul ya? Saya berbuat baik. A, B, C. Wah, luar biasa kamu. Kamu orang-orang yang benar ini. Cocok ini. Kamu jadi hambatuan cocok ini. Kamu seperti ini ya. Wah, kamu giat di gereja. Udahlah, kamu jadi pendeta aja di sini. Nah, kita pikir itu benar. Padahal sebenarnya dia giat seperti itu. Dia lagi mencari seperti Judas. Keuntungan-keuntungan di gereja. Kenapa saya ke gereja? Supaya saya bisa masarkan barang-barang saya. Supaya saya punya channel kerjaan yang banyak. Supaya saya bisa cari ini, cari itu. Itu bukan perbuatan baik. Itu perbuatan egois. Ya, orang lihat kamu baik. Waduh, gelijaracin. Luar biasa. Memang, kelihatannya seperti itu. Eh, enggak taunya di belakang itu semuanya. Nah, ini enggak baik. Nah, yang benar belum tentu segala suatu yang berkaitan dengan kebaikan. kebaikan itu bisa dipalsukan. Tapi kebenaran itu tidak bisa dikelapkan. Hati orang kalau sudah benar, sudah dia memegang kebenaran itu. Kamu mau dibunuh, mau dibakar, mau diapapun, dia tetap menyatakan kebenaran. Dan dia tidak takut dengan apapun. Nah, itu orang-orang the man of the truth. Mau dibakar, mau dimusuhi, mau dicaci maki, dia tetap melakukan yang Tuhan minta di dalam kebenaran, dia lakukan. Maka Tuhan Yesus tidak pernah takut. Dan dia tahu apa yang akan dia akibatkan. Untuk dia dimusuhi semua orang, dia menyatakan kebenaran, dan dia siap untuk apa? Mati bagi kebenaran, dan hidup bagi kebenaran, dia mati di kaos salib. Untuk apa? Membenarkan kita semua. Jadi siapakah menyalihkan Tuhan Yesus? Jawabannya satu, dosa-dosa kita semua. Bukan yang lain. Sudah kita harus tahu bahwa iman tidak menyelamatkan. Nah, sekali lagi. Pembenaran oleh karena iman, sebab iman. Jadi iman bukan penyebab pembenaran. Iman adalah wadah alat. Nah, bedanya kita, teologi reformasi dengan teologi gereja yang umum, itu bedanya apa? Sudah banyak orang mengatakan bahwa iman itu menyelamatkan kita. Kalau tidak ada iman, kita tidak diselamatkan. Sudah iman itu tidak menyelamatkan. imannya sendiri itu. Tapi anugerah Tuhan, Kristus yang menyelamatkan. Bukan iman kita. Bukan iman kita. Bukan imannya itu menyelamatkan. Bukan. Tapi iman yang merupakan anugerah dari Tuhan yang menyelamatkan. Jadi iman dari anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Jadi sudara, bedanya begini. Ini ya. Ada pisau. Dan gunanya pisau ini bisa dibuat untuk menusuk orang. Atau dibuat untuk menolong orang. Dan kemudian dia menyelamatkan. Terus kita ambil pisau itu. Oh pisau, engkau pahlawanku. Orang gendeng. Betul kan? Kalau pisaunya ditaruh, dikenang-kenang kamu adalah pahlawanku. Waduh, pisau. Kamu menolong saya. Bukan. Tapi di belakang itu yang mengerjakan itu. Yang menggerakkan itu. Itulah yang menyelamatkan. Jadi iman itu adalah media. Iman itu adalah satu alat anugerah Tuhan. Dan iman itu sendiri tidak menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan adalah Tuhan sendiri. Termasuk mujijat. Termasuk perbuatan-perbuatan maling besar. Tanda-tanda yang diberi oleh Tuhan. Itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan siapa? Kematiannya di atas kau salib yang mati. Dan di situ dia curahkan darahnya. Dia menyelamatkan kita. Sudah ini harus tahu bedanya. Kenapa? Kalau tidak, kita akan jatuh ke dalam ritual legalisme agama. Normalitas agama. Kamu tidak rajin. Kamu belum tentu masuk surga. Sudah masuk surga atau tidak? Karena rajin. Kamu dibakar. Kalau dibakar, kayaknya masuk neraka dulu kamu. Kenapa? Belum apa-apa sudah dibakar. Masuk neraka kamu. Maka semua orang karismatik Pentecostal tidak boleh dibakar. Kebanyakan orang protestan dan katolik boleh dibakar. Jadi dari cara mati pun kita sudah pisah. Yang satu dibakar, yang satu ditanam. Yang masuk surga siapa? Yang ditanam. Dari debu kembali kepada debu. Dari tanah kembali kepada tanah. Begitu kan? Kan enggak ada yang katakan dari abu kembali kepada abu. Itu enggak ada. Jadi kita punya cara membenarkan itu kemudian menjadi cara pembenaran secara pemikiran-pemikiran manusia yang banyak sekali akhirnya menjadi agama-agama. Dan iman Kristen kita bukan iman yang berdasarkan hidup mati kita masuk surga masuk neraka berdasarkan apa? Perbuatan-perbuatan kita kalau begini itu masuk surga. Bukan. tapi itu adalah karena karyanya Kristus. Iman kita berdasarkan Kristus. Lupa kalau terus orang percabaran terus matinya dibakar gimana? Ia masuk surga. Wah kan enggak mungkin pak. Karena dibakar. Saya beritahu. Segala ciptaan Allah itu bisa dikembalikan semula. Dipulihkan oleh Tuhan. Bisa. Di dalam Alkitab banyak contoh-contoh orang-orang Kristen mati dibakar. John Wycliffe John Anne Hutchinson dan berapa puluh orang yang mati dibakar hidup-hidup. Apakah mereka masuk neraka? Dan mereka mati karena mereka menyatakan kebenaran. Saya tanya sekarang. Loh. Iya ya. Kalau begitu gimana pak ya? Karena dibakar atau bukan tidak membenarkan engkau. Masuk surga masuk neraka. Bukan karena dibenarkan karena kematiannya. Oh dibakar itu pasti masuk neraka. Oh kalau ditanam itu bisa masuk surga. Bukan. Bukan soal itu. Pembenaran tidak ada urusan dengan cara mati, cara hidup. Bagaimana dibakar, ditanam. Tidak ada urusan. Tapi pembenaran berasal daripada iman yang menerima apa yang Tuhan berikan dan kita bisa diterima oleh Tuhan. Jadi menerima yang diterima Tuhan. Memberikan apa yang diberikan Tuhan. Menyatakan syukur itu seperti itu. Menerima dan memberi apa yang kita terima yang diberi oleh Tuhan. Dan itu adalah ucapan syukur dihadapan Tuhan. Dan inti dari iman adalah kita menerima. Menerima itu artinya pasif. Semua iman itu adalah pasif. Dan dari kepasifan inilah iman itu kemudian menggerakkan seluruh perbuatan baik kita menjadi aktif di dalam iman itu. Jadi iman diterima dalam pasif dan kemudian digerakkan dalam perbuatan pelayanan kita, perbuatan baik kita menjadi aktif. Tapi iman yang aktif itu harus menerima dulu yang pasif dari Tuhan. Dan dari pasif itu kemudian dia bergerak keluar. Dan di situ bergerak satu energi. Negatif dan positif. dalam diri kita. Oke, kita lanjutkan secara. Setelah perhatikan baik-baik gereja Tuhan gereja Tuhan khususnya gereja Tuhan secara khusus itu berbeda-beda aliran. Dan kita tahu bahwa Roma Katolik banyak sekali menekankan kepada ritual itu bisa mendatangkan keselamatan dan pemenara. Khususnya baptisan. Yang kita tidak terimain. Jadi di Roma Katolik mengajarkan baptisan itu yang membenarkan kita. Kita tidak. Baptisan tetap ritual yang membenarkan tetap Kristus. Dan kita tidak ada media selain Kristus. Dan itu bedanya. Supaya sesudah tahu. Selanjutnya, kita lihat ini. Fungsi Taurat adalah menyatakan penghukuman Allah. Berita isi dari seluruh penghukuman Taurat seluruh perjanjian lama menyatakan kamu orang yang dipilih kamu bangsa yang diberikan hak oleh Tuhan diberkati oleh Tuhan kamu bangsa yang tidak tahu diri terus melawan Tuhan terus bersungut-sungut dan bahkan Tuhan mengutus nabi-nabinya kamu bunuh satu persatu dan sampai akhir Tuhan memberikan yang paling dia sayangi bukan nabi bukan malaikat anaknya sendiri dia berikan kepada bangsa yang dia cintai umatnya dan anakku aku utus kamu bunuh juga. Dan apa isi hukum-hukum Taurat hukum Taurat menunjukkan kamu orang layak dibinasakan dihukum titik disitu kita menerima satu wajah Tuhan dihukum Taurat Tuhan menyatakan wajah kamu binasa kamu dihukum dan tidak ada jalan keluar terus bagaimana lakukan lihatlah mesias janji Tuhan lihatlah perjanjian Tuhan lihatlah apa yang dilakukan oleh imam-imam yang aku perintahkan dan menunjuk pada Kristus dan baru dari situ kita mendapatkan jalan keluarnya jadi sesudah Taurat itu tidak memberikan jalan keselamatan Taurat tidak menyatakan Taurat itu adalah yang menyelamatkan tidak tapi Taurat itu menunjuk kepada Kristusnya seluruh Taurat seluruh ritual menunjuk pada Kristus sebagai pembenaran kita sebagai inti daripada iman kita kekuatan daripada seluruh hidup kita adalah Kristus dan semua sama dari kitab kejadian sampai kepada kitab malayaki fungsinya sama Tuhan melihat bangsa Israel orang-orang biasa dan seluruh manusia adalah orang berdosa dan tidak layak untuk diselamatkan bersungguh-sungguh terus dan apa yang dikatakan oleh Musa oleh Daud oleh Abraham atau oleh Yaakub dan juga kita tahu pengajaran itu setelah satu perkataan mereka berdoa pada Tuhan Tuhan ingatlah Tuhan mereka pernah baik dengan kamu Tuhan ingatlah mereka itu ada kesayanganmu Tuhan ingatlah mereka itu pernah lu melawan orang-orang kanan menang oh Tuhan mereka berhasil pelayanannya selamatkan mereka Tuhan no waktu mereka biadab waktu mereka mempersembahkan anak kepada Molok waktu mereka melakukan kekejian dosa yang luar biasa dosa-dosa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia setelah Musa melihat kebebalan hati bangsa Israel umatnya dan waktu dia lihat hatinya itu apa yang dilihat binasalah kamu memang kamu bangsa dibinasakan dan Tuhan marah kemudian Musa mingir kamu aku akan binasakan semua bangsa ini Harun mingir musa tidak membenarkan dosa bangsa tapi dia menuntut janji Tuhan nah ini hebatnya itu doa kita jika ada orang yang berbuat dosa melawan Tuhan sesuatu tidak perlu ungkit dosa-dosanya tapi ungkit Tuhan kalau dia anakmu dia kesayanganmu dia umatmu dia pilihanmu dan dia engkau selamatkan aku takih janjimu selamatkan dia dan kita punya hak untuk itu jadi bukan pada diri orang itu bukan dari perbuatan bukan tapi dari janjimu apa yang kamu katakan Tuhan kalau kita lihat manusia saya percaya enggak ada satu pun yang layak diangkat oleh Tuhan sebagai anaknya bangkan anaknya diselamatkan enggak perlu semua manusia berdosa tidak ada yang berbuat baik semua bobrok enggak ada tapi Musa waktu alam marah dan mau membinaskan semua bangsa itu setelah Musa berlutut menangis menyembah Tuhan berteriak kepada Tuhan dan Harun juga berteriak Tuhan masakan orang-orang itu berdosa kamu lupa janjimu 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 engkau berjanji kepada Abraham Isa dan Yaakub dan disitu Tuhan ditulis dalam Alkitab aku menesah aku tidak binasahkan mereka sesudah Tuhan punya hati sabarnya kayak apa kereta api aja masih ada putusnya rel aja masih putusnya Tuhan hatinya enggak ada putusnya janji Tuhan itu bulat utuh lengkap dan sempurna semua ada ujungnya tapi hati Tuhan enggak ada ujungnya kasih Tuhan tidak berujung dia sempurna dan waktu Abraham berdoa Daud berdoa sudah tahu Daud berdoa waktu dia di dalam dosa dia jatuh dalam dosanya waktu bangsanya jatuh dalam dosa apa yang didoakan Tuhan engkau ingat semua janjimu setelah kita harus berdoa mengingat janji Tuhan dan itulah kekuatan hidup orang percaya janji itu harapan janji itu penantian janji itu diam kita menantikan tangan Tuhan bekerja diam kita lihat bagaimana Tuhan akan bekerja bagi kita diam bukan artinya Tuhan campur tangan mencampuri bukan Tuhan yang mengontrol sesuatu dan semua berdiam dan waktu dia memilih orang ribuan orang dipilih oleh dia orang-orang webat orang yang luar biasa dan Tuhan cuma saring satu tempat dengan satu cara apa caranya bukan dengan cara manusia tangkas perang bukan bagaimana mereka pada saat mereka haus dan mereka menghormati air dan mereka tidak serah kemenciduknya tetapi mereka mengangkatnya dan meminum hanya 300 orang cara milih Tuhan dengan kita beda jadi saya di tempatnya sobat ini lia dan jung jung bicara-bicara dengan mamanya mamanya yung yung pak bagaimana tahu cara manusia dengan cara Tuhan dan saya beritahu masih tahu Yitro Yitro oh iya tahu pak dan Yitro memakai sistem organisasi dunia yang canggih seperti Mesir dan mengatur itu dan mengatur bagaimana seribu orang dari lima ribu mungkin ya kita gak tahu lima ribu seribu orang seribu seratus seratus lima puluh sepuluh sepuluh jadi lima jadi seperti kelompok kecil di gereja itu sana banyak orang mengadakan kelompok kecil dibagi begini saya waktu mengadakan kelompok kecil saya katakan this is an organic fellowship not organisasi selalu saya tekankan kenapa kalau mau terus ada itu harus organik berasal dari hati orang itu yang bertemu dengan Tuhan dan bersekutu dengan satu kekuatan firman Tuhan dan dia terus ada karena organik tapi bukan organisasi dan semua yang dimulai organisasi ampruk semuanya nah Yitro memulai dan mengatur Musa memberitahu Musa jangan kayak gitu Musa kamu salah ini cilu saya saya imam ini kan mertuanya imam atur seribu orang seratus orang lima puluh orang sepuluh orang nah coba lihat wah benar ya ayo kita atur benar santanya pengaturan itu tidak membuat hati dari bangsa Israel lembut bebal dan tambah melawan dia dan membuat semua orang akhirnya membunuh Musa organisasi gak ada gunanya dan kemudian waktu Musa mau dibunuh dan berada di kemah pertemuan Harun dan Musa di ujung tanduk dia mau dibinasakan mau dirajam apa yang terjadi Tuhan turun dengan kemuliaan dan hebatnya dan hebatnya Musa hati seorang hamba Tuhan itu saya tiru Musa susah dia tidak marah kepada jemaatnya dia tidak marah kepada orang-orang yang marah dia no dia memohonkan Tuhan ingatlah janjimu buat mereka itu engkau pencipta segala roh buat mereka itu berubah hatinya hebat gak ada seorang hamba Tuhan gembala sidang pendeta seperti Musa sakit hati itu bisa terima seperti itu dan ingin membalikkan hati jemaatnya supaya jadi baik mengharapkan bukan kebencian bukan aku harap kamu jadi baik saya kalau keluar dari satu tempat selalu berdoa semoga orang-orang ini jadi baik hatinya Tuhan aku doakan janjimu Tuhan kalau dia adalah anakmu kamu pasti ubahkan hatinya janjimu dan waktu Musa berdoa dengan kelembutan hatinya dan dia berdoa sehingga Musa tidak sakit hati tidak marah dia mengatakan Tuhan aku berdoa janjimu dan apa yang terjadi Allah mengatakan minggir aku akan binasakan Tuhan jangan oke kalau begitu gimana oke Musa karena kamu sudah tidak tahan aku mengambil rohmu wah hebat Musa punya roh kudus ini yang membuat dia mampu mengatur semuanya dan dia kewalahan karena dia mengatur pakai cara-cara yitro itu dan diambil rohnya dan dari rohnya ini dibagi ke 70 orang dan itu organisasi surga bukan pengaturan organisasi sampai hari ini rahasia ini banyak orang gak tahu kita selalu pakai bagaimana jadi ini bagaimana diatur sejujurnya kita lupa doa dulu minta Tuhan siapa yang ngatur yang punya hati yang punya silahkan Tuhan akan atur dan orang-orang yang mengatur dengan hati itu gampang dinasihati hatinya lembut hatinya tapi kalau sudah ngatur organisasi dinasihati nah bisa ini hak saya ini tempat saya jangan otak-atik saya wah udah hancurlah kamu dan hampir semua hancur seperti itu bahkan pecat anaknya sendiri pecat papanya sendiri karena organisasi sudah gak ada kasih surgawi gak ada dan waktu saya cerita itu bagaimana Tuhan mengambil roh Musa dan menyampaikan wah bagaimana itu pak ya minta kuasa Tuhan doa berlutut bersama pada Tuhan setelah saya tahu beberapa tempat gereja di dalam kesendirian dan sekarang penatunya cuma satu lagi jadi saya bisa merasakan hati yang berat mengatur gereja sendirian tapi kita punya roh yang luar biasa dan kita berdoa dan itulah yang membawa kita memampukan kita mampu melakukan pembenaran kebenaran kebenaran Tuhan roh apa roh kebenaran jadi pembenaran di dalam imam hanya di dalam kristus firman kristus dan bagaimana saya bisa dibenarkan saya bisa melakukan kebenaran kamu harus hidup baru siapa menghidupkan kamu roh kebenaran menghidupkan kebenaran kristus dalam dirimu membenarkan kamu dan menjalankan kebenaran-kebenaran sesuai dengan kebenaran kristus dan siapa yang melakukan semua menyanggupi itu semuanya memampukan kamu roh kebenaran roh kudus di dalam membahas Taurat dan Injil itu ada satu kunci di dalamnya adalah roh kebenaran perjanjian baru roh yang memberikan perjanjian baru dalam sistematik teologi itu hampir tidak pernah dihubungkan pembenaran dengan roh kudus badan roh kudus roh kebenaran hari ini saya tergerak untuk menghubungkan itu semua di dalam roh kebenaran kita menerima satu sukacita surgawi yang luar biasa dan itu sumber kekuatan rasuk-rasuk sumber pembenaran hanya di dalam kristus dan mereka mengajarkan ini mereka menghidupinya mereka kemudian memberikan hidupnya dan mereka melakukan kebenaran kebenaran dan perkuatan benar walaupun rasul paulus pun bisa salah melakukan kebenaran bisa salah dan bisa diatur kembali oleh roh kudus tapi roh kebenaran tidak pernah salah mengatur kita di dalam kelemahan dalam hidup kita tetapi kita bersyukur kristus mati bagi kita dan kita seterahkan hidup kita untuk kebenaran mari kita hidup berjalan di dalam kebenaran dan selalu mendengar firman Tuhan belajar firman Tuhan dan kita tidak akan banyak menyelewet kita akan diluruskan ditegakkan dan kemudian kita berjalan dengan kebenaran mari kita berdoa kita siapkan hati kita untuk menerima perjalanan kudus selamat menikmati